Penjelasan hero soyu dan cara meng-counternya, siapa disini yang suka sama anime Naruto? Jadi hero ini bakalan jadi Sasuke di collabnya nanti, wuih keren ya cuy Hero ini baru rilis kemarin pada saat reset season, mempunyai pasif 6 skill aktif, 3 di tap dan 3 lagi ditahan Hero ini rolnya fighter assassin guys, skill 1 tap ngedash ke depan memberikan damage ke musuh Dan soyu tidak bisa ditargetkan ketika skill ini berlangsung Skill 1 ketika ditahan, soyu bakalan ngecharge dan pas kena ke musuh bakalan ngasih efek stun mirip sama skill kupra Skill 2 di tap bakalan ngasih area damage berbentuk kipas dan skill 2 di tahan bakalan nebas musuh 3 kali Skill 3 di tap bakalan ngedash ke belakang dan ngasih efek slow, skill 3 di tahan bakalan nembak kayak skill 2 YSS lah Tentunya ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing dari skill yang di tap dan ditahan ini Skill yang di tap mode assassin dimana soyu kecepatan gerakannya meningkat dan damagenya itu cenderung lebih sakit Nah, kalau skill yang ditahan itu cenderung lebih sustain karena efek spell pump sama defense-nya itu bakalan meningkat Cuman minusnya ya lambat aja sih, ya ya karena berat gak sih monster segede gaban ini kali ya Maxent juga sih, haha So, buat rotasi kalian pake mode assassin aja Nah, sebenernya hero ini OP gak OP sih Nggak kayak Joy awal rilis gitu, OP banget cuy Makanya nge-counternya itu gampang banget guys Ya, tinggal tim kalian pick hero yang ada efek CC-nya aja Atau hero slow juga bakal ngeribetin nih hero Karena udah mah movement speednya di mode fighter itu kurang banget Ditambah efek slow jadi makin lambat lagi Tapi, kalian harus hati-hati aja sama skill 1-nya Karena dia bisa nge-dodge sama kayak skill 2 Lenslot Kayaknya itu dulu sih buat konten kali ini Menurut kalian sebenernya hero ini over power gak guys? Atau mungkin masih ada secret combo? Biasanya kalau pro player udah mainin cara gameplaynya Tinggal kita niru aja gameplay mereka, haha Sub indo by broth3rmax Terima kasih.